kreditasi juga terus kita amati ternyata ya itu kita ambil pilih aja nih, ya mungkin terjadi atau sangat mungkin akan terjadi nah, tapi biasanya pasti kita temukan kan, sering kita amati mengangkat pasien, tidak tepat keluhan low back pain, saya kita nilai 10 ya, peluangnya nah, mengangkat pasien itu sangat mungkin terjadi ya kan, dan juga dampaknya juga kita amati kita sepakat ya, yang tadi 10 misalnya, setelah kita FGD ya, terus pemaparannya, mungkin kita, tadi kan ini ya, kita pilih yang hampir pasti ya sangat mungkin akan terjadi mengangkat pasien, kita pilih 10 lalu kita amati paparannya paparannya nih, perawat ini gimana sih pemaparan terjadi harian, misalnya atau mungkin pemaparan terjadi berkali-kali mengangkat pasien dari kursi roda mengangkat pasien dari bed ke bed lain itu terus-menerus ya kita 10 juga misalnya 10 dan 10 terus akibatnya apa ada kaktas tropi dan lain-lain mungkin kita bisa ini ya sepakat sama tim tentunya ini ya kalau misalnya orang kecetit atau apa bisa jadikan dia perlu perawatan medis perlu fisioterapi misalnya 3 ini ya tadi 3 tadi kan kita 10, 10, dan 3 jadi semi-kuantitatif ini menggambungkan secara deskriptif dan juga nilainya dan ada 3 indikator yang akan dinilai nah jadi kalau semi-kuantitatif ini ada 3 penali jadi peluangnya kan kita milih 10 ya kan jadi kita milih 10 nah pemaparan tadi kan 10 akibatnya kan 3 10 x 10 100 x 3 300 berarti termasuk risiko tinggi tentunya hal ini perlu ada perhatian dan tindakan perbaikan tindakan perbaikannya kita akan bahas tentang bagaimana kita melakukan mitigasi ya nah ini ya yang kuantitatif ya kuantitatif ini dengan hitungan yang numerik jadi simple kalau ini kita pahami konsep dasarnya analisa resiko analisa resiko itu pengali antara frekuensi dan konsekuens atau likelihood dikali severity nah peluang dikalikan keparahan tentunya hasil dari pengali ini ya ada ini ya resiko yang dapat ditoleransi ataupun tidak dapat ditoleransi nah misalnya misalnya ini kita bahas di slide selanjutnya aja biar tahu gambarannya nah ini dia yang kita pahami konsep kuantitatif ya nanti kita diskusi pakai metode kuantitatif ya dari gambar nah tadi kan rang tingkat resiko adalah pengali dari ini ya pengali dari keparahan dikalikan kemungkinan nah kita amati dulu tingkat keparahan satu ya oke jadi ada indikator ini ya ada indikatornya matrix ini aja yang kita pegang ya jadi indikator tingkat keparahan disebut parah level satu itu yang seperti apa tadi misalnya kita ambil kasus ini ya kasus listrik misalnya ya ketika apa namanya ada kabel yang tidak rapi ataupun beban listrik berlebih misalnya itu ya dia ada tingkat keparahan ini satu sampai lima kita tingkat keparahan itu dilihat dari mana ada aspek manusia ada aspek peralatan aspek material dan aspek lingkungan kita bicara kasih contoh ini secara real ya contohnya yang tadi ya beban listrik berlebih potensi bahayanya ini bahaya nih pekerjaan pekerjaan di kantor nih misalnya atau pekerjaan di lapangan tapi nyolok-nyoloknya banyak atau ada air ada tumpahan yang dikasih itu nah jika kita lihat aspek manusia karena nanti teman-teman perawat dan juga mungkin nanti domainnya akan lebih membahas tentang kesehatan kita akan fokus disini saja ya yang lainnya boleh nice to know aja nah tadi ya beban listrik berlebih jika kena pekerja jika kena bahan material peralatan dan sebagainya kita fokus ke manusianya dulu kita akan belajari aspek manusia nah biasanya itu bisa jadi terjadi kan di insiden di satu pekerja atau lebih kan ini berdasarkan dari hasil amatannya kita ambil case saja ini misalnya ini dapat terjadi nih keparahannya lebih dari satu pekerja misalnya nih orang yang gak tahu nih habis ke setrum eh pekerja lain nolong malah ke setrum nah itu kan pentingnya kita melakukan refreshment P3K bagaimana menolong kondisi darat nah itu kan bisa jadi logikanya ini bisa insiden ini bisa terjadi pada lebih dari satu pekerja perlu rawat inap RS tentu misalnya nanti ketika dia sampai tidak sadarkan diri lalu juga ketika dia luka bakar sampai ke ICU dan lain sebagainya tentunya hal ini dapat menghilangkan waktu kerja oke kasus tadi clear ya kita pilih oke tingkat keparahan 3 kita linggarin 3 lalu kemungkinan terjadinya bagaimana besar kemungkinan terjadi bisa juga nah tergantung nantinya diobservasi bagaimana maka dari itu kita penting inspeksi kita juga melakukan wawancara juga misalnya kita sepakat ya ini besar kemungkinan terjadi jadi kita kayak tadi ya 4 ya 4 dikalikan 3 3 dikalikan 4 ya 12 nah kita tarik nah nanti kita ketika menganalisa datanya itu di risk assessment kita tulis resiko tinggi tidak dapat tidak dapat ditoleransi dari sini sebelum kita beralih ada yang mau ditanyain gak atau sudah paham semua konsep dasar analisa resiko ini atau ada yang masih bingung tanya aja gak apa-apa guys terus mau tanya iya boleh itu yang tingkat keparahan itu disinforminnya dari 1,2,3,4,5 gitu iya gimana iya yang tingkat keparahan 1,2,3,4,5 nah itu nanti sesuai ke aspek manusianya disini yang 1,2,3,4,5 juga gitu iya jadi gini 1,2,3,4,5 ini ya oke 5 dasar kita mau milih 1 skor 1 itu apa oh iya ini potensi bahaya itu resikonya itu bisa terjadi insiden perlu tindakan P3K tapi tidak kehilangan waktu kerja misalnya ini ya misalnya kamu melihat nih potensi bahaya ketika dia misalnya ini misalnya dia kesandung apa-apa ya misalnya tidak rapi tidak menerapkan 5R resik rapi rawat rajin dan lain-lain itu nah tentunya hal ini bisa menyebabkan kesandungan perlu tindakan P3K tapi gak sampai kehilangan waktu kerja mungkin hanya luka abrasio dan lain sebagainya jadi ketika kita menemukan potensi bahaya kita amati bahaya ini gimana sih kejadiannya apakah dia hampir pasti atau kecil kemungkinan terjadi dan lain sebagainya nah dari bahaya ini konsekuensinya apa bisa menyebabkan apa nah dari 1, 2, 3, 4, 5 ini kita bisa lihat nih dari aspek manusia misalnya kita akan membahas tentang dampak dari kesehatan gitu kan misalnya alat rusak nanti juga akan ke aspek material dan lain sebagainya gitu apakah sudah clear nah yang kemungkinan ininya gimana nanti nah kalau kemungkinan ini kan caranya tadi kan kita melakukan observasi kita tahu nih potensi bahaya dan kejadian ini pasti terjadi gak sih contohnya ketika kita di awal proyek itu tentunya kan kita melihat nih dari awal hingga prosesnya nah potensi bahaya debu resiko terjadinya gangguan pernafasan itu pasti akan terjadi kan nah tentunya kalau kita melihat oh ini pasti terjadi nih orang ada bahaya debu banyak resikonya gangguan pernafasan terus kita pilih pasti terjadi tingkat keparahannya kita kembali di sini tingkat keparahannya apa oh bisa sampai radang paru-paru bronkitis dan sebagainya nah terus juga dia kan juga selain pekerja itu kena debu keparah debu juga misalnya dia ini ya asap rokok dia punya kebiasaan rokok itu kan juga akhirnya resiko rawat inap karena gangguan paru itu kan bisa separah ini ya dari kemungkinan terjadinya bahaya dan resiko kan kita udah fokus ke risk assessment jadi kita tau ini bahaya debu pasti ada resikonya gangguan pernafasan ya pasti hal ini juga dapat ada data dunggung nih misalnya ada data kunjungan data kunjungan ke klinik kamu dapet nih waktu keperusahaan ini oh iya ya data kunjungan ketika di klinik itu banyak sekali yang terkena gangguan pernafasan itu juga bisa jadi data dasar kita untuk memilih sangat mungkin terjadi nah tingkat keparahannya apa kita bisa lihat menanya ke pasiennya kita bisa observasi kita bisa lihat data kunjungan pasien atau data rujukan pasien itu nanti kita bisa tentukan gitu gimana apakah sudah jelas sudah oke sama-sama ada yang nanya ya di kolom ya bagaimana bagaimana cara membedakan penggunaan metode untuk menentukan probabilitas antara kualitatif semi-kualitatif dan kuantitatif untuk membedakan penggunaan metode itu kembali ke perusahaan jadi misalnya nanti alia kalau di konstruksi itu selalu pakai kuantitatif karena kita menggunakan dan landasan regulasi permen PUPR 2021 dan perusahaan itu ini ya sudah ada instruksi kerja atau mungkin nanti alia ketemu perusahaan yang belum ada instruksi kerja iradisi itu juga bisa banget menjadi inisiator membuat instruksi kerja dan bagaimana melakukan iradisi boleh bebas kita menentukan probabilitas pakai kualitatif semi-kualitatif semi-kuantitatif mohon maaf dan juga kuantitatif untuk menentukan tingkat keparahan ini apa bisa dilihat hanya dari satu aspek oke sebentar yang alia ini gimana apa ada yang perlu dikonfirmasi lagi untuk penentuan probabilitas tadi sudah sama ya pertanyaannya kemungkinan dan konsekuensinya oke sudah clear gak alia apa masih bergabung dengan kita oke oke lanjut ya ke Nuraini Fendi untuk menentukan tingkat keparahan ini apa bisa dilihat hanya dari satu aspek sebentar ya teman-teman oke iya kebijakan iya misalnya nanti kalau belum ada boleh nanti inisiatifnya apa berdasarkan apa semua ada landasan yang dipilih nah tapi nanti kalau misalnya perusahaan mintanya kuantitatif ya silahkan gitu oh iya gak apa-apa alia oke udah clear ya alia boleh boleh mau meneliti dengan metode apa nanti kalau misalnya mau skripsi di perusahaan dengan metode ini atau mungkin di perusahaan non formal itu juga boleh pakai metode apa aja itu juga bisa untuk masukkan ke instansi oke kembali ke pertanyaan Nuraini nah aspeknya ini bisa dilihat dari sini ya aspek manusia lalu juga karena kita membahas resiko kesehatan tentunya kita melihat dari aspek manusia ya kan kalau misalnya kita melihat aspek material nih nah tentunya hal ini ini ya akan berkaitan dengan engineering dampaknya apa nah itu kita bisa menganalisa resikonya dari aspek material lalu juga aspek peralatan tentunya hal ini akan resiko misalnya penundaan kerja dan lain sebagainya misalnya peralatan rusak resikonya apa itu juga kita bisa lihat misalnya peralatan rusak pun itu bisa dikaitkan dengan aspek manusia jadi bisa dilihat dari berbagai aspek tinggal bagaimana kita menganalisisnya tinggal bagaimana kita menuliskan dampaknya seperti apa karena kita biasanya sebagai perawat ini nanti kita akan diskusi lebih lanjut atau mungkin nanti ketika nanti melanjutkan atau sambil pelatihan di perkes ini pasti materi akan diulang lagi karena ini basic yang harus dimiliki oleh perawat paramedis dokter perusahaan dan ahli K3 jadi bisa dilihat dari berbagai aspek tergantung bagaimana kita melihat atau menuliskan konsekuensi yang akan kita tulis gimana norma ini apakah clear apakah sudah jelas oke sama-sama ya semua sudah clear mudah kan yang penting kita jeli dalam pengamatan jeli bagaimana kita menggali pertanyaan kita kaji kita akumulkan datanya data potensi bahayanya resikonya seperti ini kita hitung seperti ini akhirnya muncullah skor skor-skor ini yang menjadi panduan kita memprioritaskan bagaimana program itu bisa berjalan oke nah dengan kita sudah melakukan identifikasi bahaya menilai resikonya dengan kita melakukan mengusulkan rekomendasi-rekomendasi yang perlu diimplementasikan seperti pengendalian resiko namanya lima hirarki pengendalian resiko yaitu resiko itu tadi kita eliminasi kita hilangkan ini hilangkan substitusi kita ganti ini dihilangin hilangin ini disubstitusi ini engineering engineering control ini kita menggunakan rekayasa teknik kita bisa bekerjasama dengan engineer di perusahaan atau siapa saja yang bisa merekayasa untuk meminimalisir resiko nanti kita diskusi contohnya lo juga administrative control control administrasi ini seperti ini ya secara administratif secara management administratif control ini misalnya rotasi kerja dan sebagainya dan yang paling terakhir itu adalah alat pelindung diri kenapa ya kok semakin kebawah itu semakin kurang oke karena memang kalau dihilangkan itu karena gak mungkin kita harus realistis juga kalau substitusi bagus dong kita substitusi dengan bahan yang yang ini ya bahan dengan misalnya nih kita tentang kebisingan contohnya kebisingan nah kita eliminasi berarti berarti proyeknya kita buang dong tidak mungkin ya eliminasi potensi bahaya ini tidak bisa di eliminasi lalu substitusi nih misalnya mengganti mesin yang lebih lebih canggih dan lebih mengurang apa lebih lebih sedikit nih decibelnya gitu jadi nanti juga teman-teman ketika nanti pelatihan pun akan ditambahkan skill bagaimana kita mengukur lingkungan kerja nah contohnya ini ya mengukur kebisingan mengukur pencayaan itu sebagai dasar kita membuat hiradisi juga sebagai dasar kita melakukan ini ya hiradisi nah tentunya kalau misalnya disubstitusi dengan yang lebih oke tapi manajemen kurang mampu nih dari segi uang misalnya ini berarti tidak bisa turun lagi nah engineering control misalnya kita berdiskusi dengan pilih engineering bisa gak ini direkayasa dimodifikasi dengan apa supaya nanti bisa teredam misalnya diberikan alat peredam nah itu yang kita kita maksud dengan engineering control jadi rekayasa rekayasa teknik lalu juga administrative control jadi kan sudah nih udah tahu nih udah perawat ukur kebisingannya udah di data itu diukur juga oleh ahli K3-nya ternyata ini ada ya nanti teman-teman bisa buka di permena kelima 2018 seperti tadi yang sudah saya tuliskan di landasan regulasi bahwa administrative control ini secara admin misalnya kerjanya ketika berapa decibel itu hanya berapa menit nah itu saya lupa boleh nanti kita pelajari sama-sama ya itu berapa menitnya berapa jamnya itu ada di situ nah itu nanti dituliskan di hiradisi misalnya administrative control pekerja hanya boleh di area kebisingan sekitar 3 jam sehingga diperlukan rotasi dengan pekerja lain nah rotasi pekerja lain inilah yang kita sebut dengan administrative control terus ada instruksi kerja standar operasional prosedur itu juga termasuk dalam hirarki pengendalian resiko lalu juga APD APD ini seperti menggunakan earplug nah itu juga bisa meminimalisir dan bisa menambah misalnya ketika ketika earplug ini menambah durasinya sedikit tapi harus ada ini ya harus ada kesepakatan dan juga harus ada pemeriksaannya dari dampak ini ya resiko ini ya resiko dari gangguan pendengaran jadi APD ini tetap diperlukan tapi memang kurang ini ya less efektif tapi daripada tidak sama sekali dan tentunya hal ini disesuaikan dengan kondisi masing-masing perusahaan jadi sebenarnya kita bisa memodifikasi ya bukan berarti kita mengabaikan safety dengan adanya kita menganalisa di radisi ini dan juga ada pengendalian dan ada pengendalian resikonya kita bisa mengajukan nih mengajukan ke manajemen mana yang bisa disesuaikan nah ini ya jadi jenis kegiatan apa saja yang kita lakukan di radisi contohnya ini ya kalau ini berdasarkan permen PUPR permen PUPR permen PUPR nomor 10 tahun 2021 dengan SMKK kegiatan rutin kegiatan rutin yang dilakukan sehari-hari pekerjaan misalnya pekerjaan pengelasan dan lain sebagainya juga kegiatan non rutin misalnya maintenance alat nah maintenance alat pun itu juga ada potensi bahayanya juga dan juga resikonya seperti apa lu kegiatan mobilisasi nah seperti adanya penggunaan tower crane mobilisasi alat berat mobilisasi material-material itu juga kita bisa melakukan analisa lu juga hijin perusahaan yang kita pelajari tadi ya potensi bahaya biologi ergonomi dan psikologi lalu juga terkait pembatasan area kerja kondisi darurat penggunaan peralatan dan juga ketika nanti di tempat-tempat terpencil atau apa juga ada terkait flora fauna canggar alam dan lain sebagainya nah sebenarnya hiradisi ini gunanya apa sih terus hiradisi ini untuk kelanjutannya apa jadi penggunaan hiradisi ini bisa berkelanjutan misalnya nih kita bisa mapping mapping kebutuhan APD oh iya nih di pekerjaan di pekerjaan X terjadi kebisingan sekian desibel potensi bahaya kebisingan resikonya adalah gangguan pendengaran kita membutuhkan APD earplug di ruang ruang genset ruang ruang produksi ruang apapun yang memiliki desibel yang tinggi nah kita bisa menyiapkan kebutuhan APD bisa maju ke manajemen ini loh kebutuhan APD ini loh ada dasar-dasarnya hasil pengkajian kami hasil penilaian resiko kami lalu juga kebutuhan rambu-rambu K3 tentunya kan kita kan tujuannya kan preventif nah preventif ini bisa melakukan komunikasi informasi dan edukasi terkait rambu-rambu K3 rambu-rambu K3 lalu juga edukasi kesehatan nah itu juga kita bisa dari data iradisiin misalnya rambu safety gunakan APD gunakan earplug misalnya rambu-rambu terkait untuk keamanan ada rambu-rambu ini potensi bahaya ini terperlaset nih misalnya ada penanda rambu K3 awas licin dan lain sebagainya lalu juga nih dengan edukasi oh ternyata hasil dari hidradisi ini ada potensi bahaya nih terkait kondisi darurat misalnya potensi bahaya gempa nah tentunya kita perlu tuh dari potensi bahaya gempa resikonya apa kita lakukan nih pelatihan pelatihan terkait simulasi tanggap darurat pelatihan bagaimana kita memberikan refreshment P3K kepada para pekerja dan juga kita bisa membuat program yang efektif dan efisien berdasarkan dari hidradisiin kita review dari dokumen yang sebelumnya kita bisa mereview ulang tentunya hal ini dapat bermanfaatnya baik untuk untuk pekerja baik untuk perusahaan dan juga lingkungan kalau kita kalau saya nih kan di sektor konstruksi terkait quality product quality product secara konstruksi nah tentunya hal ini jika kita analisa dan juga kita bisa elaborasikan ya dengan sektor industri manapun ya nah kita ambil satu contoh di sektor konstruksi tentunya dengan kita melakukan hidradisi ini kita bisa melakukan program pencegahan misalnya tadi ya bekerja di ketinggian sebelum dikerja di ketinggian pun perawat biasanya akan mengukur rombok tes lalu lapor ke ahli K3 nya latensinya dan lain sebagainya jika kondisinya unfit unfit ini ya tidak bisa melaksanakan kontrol tersebut kita harus istirahatkan dulu atau mungkin diganti dengan pekerja lain untuk saat sampai kondisi sehat karena kalau misalnya misalnya tidak kita perhatikan ya dari segi kesehatannya tentunya hal ini dapat mengurangi produktivitas dengan kita membuat hidradisi pekerja akan ada program-program untuk peningkatan kesehatan dan keselamatan kerjanya sehingga dapat meningkatkan produktivitas kerja lalu juga mencegah ini ya waktu hilang kerja dan secara memutu memutu produk dari konstruksi ini misalnya membangun jalan tol membangun apartemen membangun alarti seperti itu ya kita menilangkan mutu produk dengan kita ini ya dengan kita menciptakan suatu lingkungan yang sehat dan selamat tentunya hal ini bisa mencegah adanya rework saya ingat chat tidak fokus orangnya atau pembetonan malah merusak tentunya hal ini bisa kita jegah dengan menggunakan hidradisi dan program-program penjagaan dari hidradisi itu sehingga tercipta lingkungan aman dan nyaman nah kalau di kami tujuan kami itu memang adanya tiga tepat tempat tepat waktu tepat waktu tepat biaya nah lalu tentunya hal ini akan berdampak pentingnya safety membuat produk yang berkualitas tentunya hal ini akan meningkatkan reputasi sales dan profit dengan adanya kontrak baru dan lain sebagainya seperti itu nah coba nih ini ada empat kelas nih ya nah oh iya mas Vigo udah bagi ya udah bagi apa namanya udah bagi link materinya teman-teman sudah mendapatkan belum? apakah sudah mendapatkan link materi yang pdf? sudah nah coba buka yang ini ya coba buka sebagai landasan kita diskusi ya biar biar gak bosen ya biar gak terlalu teoritif kita langsung praktekkan secara diskusi implementatif dan juga nanti saya kasihkan contoh biasanya saya buat latihan soal sih cuman ini kan malam nih kasihan teman-teman juga yang penting paham konsepnya nanti kita diskusi nanti kita diskusi untuk menerapkan jika ada ada kasus temuan seperti itu nah tadi ya ini ya coba buka yang slide berapa ya bentar coba buka yang slide ada ini ya slide 2-1 ya yang terkait matrix dari matrix itu silahkan dibuka kita akan diskusi sama-sama nanti mungkin ada 4 kelas ya kita perwakilan aja 1 R1 R2 R3 R4 R4 coba ini R1 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 ini pekerjaan backisting namanya teman-teman R1 fondasi gitu ya terus ini R2 R2 ini R3 R3 bentar ya gimana ya oh ini ini R3 ini R3 kayak merk mobil ya ini R3 terus yang ini tower crane hingga ini R4 oke udah pegang ya masing-masing menggunakan slide 2-1 tadi kita berdiskusi potensi bahaya apa sih risikonya apa tapi risikonya apa ini kita langsung nilai ya ini termasuk risiko tinggi nih karena konsekuensinya peluangnya segini-segini gitu jelasinnya ya jadi penjelasannya mulai dari identifikasi bahayanya apa saja risikonya terjadi apa risiko ini tinggi karena hasil scoring risk assessment adalah sekian dari sini paham ya paham konsepnya untuk diskusi malam ini oke kira-kira mau butuh waktu berapa menit untuk berdiskusi dan ada perwakilan untuk menyampaikan hal tersebut mau berapa menit aku kasih waktu simple aja ya gak usah yang dipirkan dilimut koknya kamu bayangin nih jadi perawat nih di lapangan atau menjadi ahli K3 di lapangan oh ada kayak gini nih resiko kesehatannya ini dampaknya seperti ini sekitar sebentar ini jam berapa ya 20 jam 8 lebih 7 8 1.4 ya 8.4 buat 1 atau 2 lah bebas tergantung minimal 1 lah pastinya 1 atau lebih boleh jam 8 lebih 15 kita ini ya kita coba sharing R1 R2 R3 R4 contohnya yang tadi ya bahannya apa resikonya apa ini termasuk resiko tinggi rendah sedang karena penghitungannya seperti ini oke aku dongguya selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih ada yang udah siap belum mau parin satu aja gak apa-apa satu contoh gimana masih ada 3 menit sih gak usah yang jelimet satu contoh aja dari gambar ini kalian jelasin perwakilannya aja udah ada yang siap belum R1 R1 gimana atau ada R2 sudah menunjuk PIC gak ini udah rame belum grupnya perbisinya saya itu oke boleh Risma dari R berapa dari R1 oke silahkan oke jadi saya mengambil gambar yang pekerjanya sedang menaiki tangga itu dan di situ saya mendapatkan itu adalah salah satu terkait potensi jelas bendanya tangganya tadi posisinya dia elefansi terus terkait dengan potensi bayarnya termasuk ergonomi karena berhubungan juga dengan desain tempat kerjanya dan ini nanti bisa menyebabkan risiko jatuh pada pekerja ini kenapa? karena di sini saya melihat di situ tangganya jelas tidak ada pegangannya terus juga apa namanya tenaga itu apa tangganya dia hanya ditandarkan saja gitu kemudian bisa dilihat juga pekerjanya ini dia menaiki tangga dengan bahwa materi dago nah dari sini menurut saya terkait dengan besar kemungkinannya ya atau yang LRFnya itu saya menilainya empat besar kemungkinan terjadi dari alasan tadi kemudian terkait dengan keparahannya itu menurut saya tingkat keparahnya itu dua karena ini ada satu pekerja yang terlibat dan itu menurut saya ketika dia nanti jatuh bisa menyebabkan sedera otak ya mungkin atau mungkin juga bisa menyebabkan adanya patah pulang ataupun sedera pada bagian tubuh bagian lainnya misalkan bagian tulang punggung dan lainnya itu dan itu menurut saya perlu untuk rawat inap dan nantinya jelas itu bisa apa ya kehilangan dari waktu kerjanya jadi nanti ketika ditarik kemungkinannya tadi dia ada empat tingkatannya terus konsekuensinya konsekuensinya dua jadi itu termasuk yang termasuk yang moderat oke sampai situ aja gak apa untuk pengendalian nanti teman-teman bisa cari misalnya pengendalian resiko ergonomi itu bisa melakukan apa saja oke bagus tepuk tangan tadi siapa namanya lupa Risma ya oke Risma gratulasi hebat udah memahami konsepnya oke R2 apakah udah siap atau mungkin R3 R4 boleh banget yuk mungkin dari R4 dulu oke monggo silahkan Andre ya tadi ya Rizky Salma lagi nobar berarti nih dari saya yang Andre oke baik mewakili teman-teman dari R4 dan mungkin nanti bisa ditambahkan teman-teman yang lain dan bisa dikoreksi juga sama Nus Anisful kalau dari R4 sendiri mengidentifikasinya itu ada hazard fisik dimana itu yang keren keren ini mungkin nanti berpotensi terjadinya jatuh dan melukai para pekerja kemudian hazard yang kedua itu ada hazard kimia dimana ada tong yang ada label seperti bahan beracun itu atau kimia jadi masuk hazard kimia yang nantinya bisa resiko meledak dan potensi kecelakaannya nanti dapat melukai para pekerja juga terus dari kita menilainya juga untuk kemungkinan kemungkinannya itu juga ada di angka 4 besar kemungkinannya terjadi karena hazardnya termasuk hazard fisik dan juga kimia kemudian untuk tingkat keparahannya ada tingkat di keparahan 3 karena ada dua orang pekerja kalau tidak salah digambar ini yang bawah ini dan juga yang mengendarai klaimnya itu jadi masuk ke tingkat keparahan 3 dimana ada lebih dari satu pekerja dan mungkin nanti bisa melukai dari lebih dari satu pekerja tersebut sehingga masuk ke tingkat keparahan mungkin analisis dari R4 seperti itu mungkin kalau ada saran atau yang lain bisa ditambahkan terima kasih sama-sama keren mungkin ada yang mau ditambahkan temenya Andre saya sih sudah mengamati rekan-rekan di sini sudah paham konsep identifikasi bahannya resiko dan resikonya apa dan bagaimana cara perhitungannya untuk medikasi nanti bisa dipelajari lebih lanjut bisa lewat googling atau mungkin jurnal-jurnal pendukung seperti itu R3 R2 siapa yang mau mau aparkan R3 R3 R2 R2 eh gak usah malu kita di sini sama-sama belajar nanti kalau ada yang perlu dikoreksi kita bisa saling bertukar pendapat gitu siapa ini R2 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 R3 grupnya sepi ya gimana yuk halo R2 dan R3 ijin mungkin saya bisa berpendapat yuk silakan dari R3 menggombos baik mungkin untuk yang bagian R3 ini kan ada seorang pengendara mobil ya terutama di jalannya itu ada bongkahan seperti material nah itu termasuk hasilat ergonomis juga kemudian untuk tingkat ada juga ini yang sedang kayak mengebor tapi tidak memakai APD kemudian untuk tingkat keparahannya itu sekitar 4 soalnya sebenarnya itu kan ini yang di mobil ini membawa muatan berat kemudian apabila terjadi kecerakan itu dapat membahayakan orang-orang di depannya termasuk yang bagian dari R2 juga itu ada banyak orang apabila terjadi kecerakan pasti akan merugai mereka juga kemudian untuk kemungkinannya itu mungkin di angka 3 ya mungkin seperti itu Nurse aku ternyata aku mute ya maaf ya oke ya terima kasih atas pemaparannya R3 siapa tadi mas siapa ya lupa aku namanya Mui Nurse Mas Mui oke ya ya udah paham ya konsepnya yang penting nanti ini ya biar gak ngawang aku juga udah saya juga udah kasih contohnya ya yang saya kerjakan sebagai ahli K3 lingkungan kerja di perusahaan dan juga ahli K3 umum juga ada di Radisi yang sudah di link tersebut ya oke sisa terima kasih ya Mas Mui ayo selanjutnya R tadi tadi R3 R2 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 belum ya ya saya izin menjawab Intan ya ini ya sebelumnya pertanyaan nama saya Intan izin menjawab untuk perwakilan dari R2 yang saya temukan di sini yang pertama itu orang merokok di dekat bahan kimia yang mudah meledak itu termasuk hazard dari kimia dan hazard fisik karena dapat melukai terjadi ledakan itu termasuk dalam peluang yang mungkin eh hampir pasti terjadi kemudian untuk akibatnya yaitu sudah masuk ke mayor selanjutnya yang kedua itu ada yang menolong temannya yang masuk ke dalam lubang dan itu hazard fisik dengan peluangnya itu hampir pasti dan akibatnya itu juga mayor karena akan mengakibatkan cedera atau cacat dari pekerja tersebut selanjutnya ada tali yang berserakan di situ itu merupakan hazard fisik mungkin peluangnya masuk di moderate dan akibatnya juga masuk di moderate seperti itu iya sebentar oke yang ter dua ini berarti pakai metode yang kualitatif ya tadi ya oke boleh enggak apa-apa jika memang pakai politik yang penting paham ya konsepnya konsep dari potensi bahaya resiklus secara pengukuran baik ya tadi sudah ini ya sudah clear semua ya sudah paham konsepnya makasih teman-teman sudah atensinya dan keaktifannya nah di link tersebut juga saya memberikan contoh jadi kan kita sudah tahu nih gambarannya ketika di diskusi pun ketika nanti di lapangan ataupun nanti ketika praktik kita bisa ini ya memutarakan pendapat kita bagaimana kita memberikan pengukuran nah kalau di kami ini yang menggunakan kuantitatif bisa dilihat ya formatnya disesuaikan dengan perusahaan masing-masing nantinya contohnya ini pekerjaan rutin ada administrasi perkantoran skenario nya situasi yang terlibat potensi bahaya apa saja seperti ini ya di list potensi bahaya nya resikonya apa tadi sudah ada konsep ini ya dilakukan pengali nah akhirnya kita yang tadi ya kita bahas terkait pengendalian resiko pengendalian resiko kan ada panduan ya eliminasi substitusi administrasi eliminasi substitusi engineering control administrasi dan APD nah itu kita bisa kita tuliskan pengendalian pengendalian resiko nyata saja lalu juga ketika nanti kita di lapangan ataupun nanti teman-teman melakukan pelatihan nih baik AK3 atau para medis itu ada nanti materi terkait peraturan perundangan nah dari peraturan perundangan itu kita tulis di radisi ini dasarnya apa nah setelah kita lakukan pengendalian ternyata ada pengurangan resiko lalu juga kita tulis siapa saja yang bertanggung jawab disini misalnya building money di dumpor kantoran CSE dan corporate secretary misalnya nah itu nanti ini ya peraturan perundangan ini tujuannya apa karena jika nanti misalnya ada audit atau mungkin ada amit-amitnya di kecelakaan atau bahkan sampai fatality ya kita sudah melakukan mitigasi sebenarnya seperti ini seperti itu akhirnya waktu ketika kita memaparkan adanya kecelakaan dan juga kita lesson learn unsafe action unsafe condition untuk untuk itu semua sebenarnya kita sudah mitigasi tapi ada unsafe action yang lebih dominan sehingga menyebabkan fatality jadi dengan adanya kita ada rujukan ini dan juga bukti-bukti program-program pencegahan kecelakaan atau pencegahan pencegahan ini adanya fatality dan sebagainya itu akhirnya kita sudah sudah apa ya sudah ada pegangan gitu loh kita aman nih sebenarnya karena kita sudah melakukan ini semua dengan dibuktikan ini itu ketika investigasi data ini juga menjadi dasar investigasi kecelakaan menjadi dasar ketika ada investigasi kecelakaan begitu mungkin dari sini ada yang mau ditanyakan masih ada waktu nih 20.26 mau ditanyakan nih mungkin ada terkait karir atau mungkin lanjut studi boleh banget atau mumpu sharing boleh gimana atau atau cukup cukup oke udah terlalu lelah ya udah malem oke selamat istirahat ya lebih kurangnya mau dimaafkan karena ada intrupsi karena aku disini gak ada ini ya gak ada pengasuh aku suamiku di IKN bangun istana negara jadi aku taruh daycare jadi di rumah udah sama aku gitu gitu ceritanya jadi maaf kalau ada selentingan-selentingan suara bocil oke terima kasih atas perhatiannya terima kasih atas atensinya semoga apa yang kita pelajari malam hari ini bermanfaat lebih kurangnya mohon dimaafkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa walaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat malam selamat malam iya selamat malam selamat malam